Intro Saudara Komando Armada 2 Tanjung Perak, Surabaya bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan 3.000 lebih paket sembako ke para nelayan dan masyarakat pesisir Suramadu terdampak COVID-19. Menariknya paket tersebut disalurkan langsung oleh TNI Angkatan Laut di atas kapal perang KRI Makassar 590 yang bersandar di Selat Madura. Sekitar 700an lebih nelayan dari Surabaya dan Madura menerima bantuan paket sembako dari Komando Armada 2 Tanjung Perak, Surabaya di tengah-tengah Selat Madura. Sejak pagi kapal-kapal nelayan ini sudah terlihat merapat di bagian belakang beritaan kapal perang KRI Makassar 590 untuk menerima bantuan. Aksi sosial yang dilakukan oleh Koarmada 2 dan sejumlah Komando Utama Angkatan Laut di Surabaya tergerak untuk ikut berkontribusi membantu ribuan warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19 seperti para nelayan dan masyarakat pesisir Surabaya-Madura. Tak hanya itu, seluruh Forkopimda di Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam Limambarawijaya hingga Gajati Jawa Timur juga ikut serta menghadiri penyaluran paket bantuan di atas kapal perang KRI Makassar 590. Program peduli kasih atas masih merebaknya wabah COVID-19 dalam bentuk pemberian bantuan, sembahku yang dikumpulkan oleh Koarmada 2, didukung oleh pemuda Provinsi Jatim, Kapolda, Pangdam, Kemudian Yayasan Buda Suci yang ada di Surabaya dan juga rekan-rekan dari Ikal Komisariat Jatim. Alhamdulillah sudah terkumpul 3.000 paket dan tadi sudah kita serahkan 750 paket langsung kepada nelayan yang saat ini sedang melawan. Sisa sembahku nanti akan kita serahkan kepada masyarakat di pesisir, merasa penelayan langsung diantar ke rumah masing-masing. Selain menyiapkan paket sembahku untuk 700an nelayan yang berkumpul di Selat Madura, masih ada sekitar 3.000an lebih paket sembahku yang akan dibagikan langsung ke masyarakat pesisir, terutama bagi nelayan terdampak pandemi COVID-19.